Intro Satu lagi bekas jurnalis memutuskan untuk berkarir di dunia politik Isyana Bagusoka. Pembawa berita yang telah melanglang buwana di berbagai stasiun TV nasional itu secara mengejutkan mengirimkan surat terbuka pada pertengahan Juni 2015 ke berbagai media. Surat itu berisi pengundulan dirinya sebagai jurnalis. Isyana memang sudah menjadi presenter lepas sejak 3 tahun lalu karena alasan keluarga. Lalu kini apa yang membuat dirinya terjun ke dunia politik? Kalau semua orang apati, semua orang tidak mau masuk politik, maka nanti akan ada orang-orang itu itu lagi, itu itu lagi yang ada di politik. Pembawa berita yang pernah mewawancarai Hillary Clinton ini mengatakan ia neka terjun ke Partai Balu, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ini karena partai tersebut masih balu dan terlepas dari ikatan politisi lama. Bagi Isyana, bukan perkara mudah untuk memutuskan berhenti dari dunia jurnalis yang membesarkan namanya. Karena kan kalau kita lihat, ya banyak orang yang takut dijun ke politik karena kotor. Ya, ketakutan pasti ada. Tapi gimana caranya dukungan keluarga dan gimana caranya sekeliling kita tetap membuat kita berada di jalur yang benar. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merupakan partai bentukan bekas pembawa acara Grace Natali. Masuknya Isyana ke partai tersebut seolah memberi nafas segar bagi partai yang akan dideklarasikan pada pertengahan 2016 tersebut. Meski demikian, Grace menampik partainya menyasar para jurnalis untuk masuk dunia politik. Jadi, kalau teman-teman bergabung tentu kita sudah lebih maju lagi. Mereka sudah sangat aware dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi, PR kita untuk mengedukasi orang-orang yang ingin menjadi wakil-wakil rakyat itu sedikit berkurang. Jadi, senang sekali kita kalau semakin banyak jurnalis yang bergabung. Sebelum Isyana, ada sejumlah jurnalis yang telah masuk ke kancah politik. Beberapa di antaranya memang santer dari kalangan pembawa berita seperti Grace Natali dengan PSI-nya, serta yang sudah melenggang kesenayan seperti Arief Suditomo di bawah partai Hanura dan Mutia Hafidz lewat partai Golkar. Tetapi bagaimana kiprah mereka di sana? Mungkin masyarakatlah yang bisa menilai. Terima kasih telah menonton!